akhirnya memusung yang pas buat dia yang kebanyakan relawan anis maswedan ini bos senggol dong anis is the best 2024 putra terbaik Indonesia jangan yang lain bos sejenak info info katanya ada Imam Adi maunya presi Indonesia guest Anies Baswedan keturunan leluhurnya zaman itu katanya Imam Mahdi berarti mau kiamat dong hahaha oke halo orang-orang kampung jangan mau kalau disobok sama halo juga bro Anies dari Indonesia turun mesin supir-supir pada turun gak ada yang nyopir berhenti gubernur banyak di Indonesia kenapa Anies yang lo bahas nih gue bukan akun VKPA pertanyaan bagus kenapa saya fokus ke Anies Baswedan karena Anies Baswedan adalah benteng pertahanan terakhir mereka mereka sudah tidak mempunyai tokoh lain yang bisa mereka tempatkan di pemerintahan dan tau kan siapa yang memanfaatkan Anies Baswedan untuk 2024 that is why bravo Pak Anies Baswedan bravo salut Pak Anies gue bener-bener terkesima mendengar siaran langsung wawancara Anies Baswedan dengan Karni Ilyas semalam di TV One gue merinding dengan penuh takjub mendengarkan paparan Anies Baswedan semalam gue terkesima menyadari bahwa ternyata apapun programnya jika dimasukkan unsur keadilan di dalamnya maka betapapun sederhana program itu tapi sungguh akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada rakyat pada bagian dimana Anies Baswedan menjelaskan mengenai proyek infrastruktur jalan tol yang beliau tambahi asas keadilan di dalamnya tanpa sadar gue dan istri gue bertepuk tangan saking takjubnya bagaimana ide yang sebenarnya sederhana tapi kenapa tidak pernah terpikirkan apalagi diimplementasikan oleh presiden saat ini dan juga sebelumnya padahal manfaatnya sangat besar bagi rakyat lalu pada bagian dimana Anies menjelaskan mengenai pendidikan yang sekali lagi beliau masukkan asas keadilan di dalamnya anak gue yang baru aja masuk SMA kemarin mengangguk-anggukkan kepalanya Anda benar-benar sungguh istimewa Pak Anies bahkan anak saya yang umurnya baru 15 tahun aja paham bahwa ternyata selama ini pendidikan di negeri kita dijalankan tanpa tujuan yang jelas dan tidak berkeadilan efek Anies Baswedan ini tidak hanya terjadi di dalam rumah tangga gue aja karena sayup gue bisa mendengar televisi di pos keamanan perumahan yang ternyata sedang dikelilingi oleh banyak bapak-bapak yang ternyata sedang nonton bareng acara wawancara Anies Baswedan di TV One semalam dan terserah mau percaya atau tidak tapi mereka menonton wawancara Anies Baswedan semalam itu seperti sedang menyaksikan siaran langsung sepak bola dengan sorak-sorai dan gue yakin begitu juga dengan jutaan televisi-televisi dengan juga siaran-siaran via streaming di seluruh penjuru Indonesia gue yakin mereka juga ikut menyaksikan wawancara itu tadi malam dan pasti sama terpesonanya dengan gue dan para bapak-bapak di pos keamanan itu terima kasih bapak Anies Baswedan karena bapak telah mengembalikan harapan kami yang sempat hilang akan kehadiran pemimpin yang adil bijaksana dan kompeten anda sungguh istimewa Pak Anies karena hanya satu setengah jam saja wawancara bapak semalam di TV One tapi itu sudah cukup membuat kami sadar betapa selama ini bangsa dan negara ini sudah dikelola dengan salah dan tidak berkeadilan anda sungguh istimewa Pak Anies karena hanya 90 menit saja wawancara bapak semalam itu tapi itu sudah cukup untuk meyakinkan kami untuk memilih bapak sebagai presiden republik ini untuk tahun 2024 salam semangat antitesa 24 saya justru melihat ekspresi dari bapak ini menjadi kasihan guys ya beliau begitu dengan polosnya lalu mengatakan bapak istrinya sampai anaknya juga kagum sekali dengan Pak Anies sampai bertepuk tangan menganggap Pak Anies ini sangat istimewa sangat berarti bagi rumah tangganya sederhana saja Pak ya lalu bapak berbicara tentang keadilan kenapa rumah DP 0 rupiah itu tidak dikhususkan untuk warga DKI yang berpenghasilan OMR atau berpenghasilan kecil tetapi kenapa rumah DP 0 rupiah ini justru malah harus dimiliki oleh orang-orang yang kelas menengah atau orang-orang kaya dan sampai dengan Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta program rumah DP 0 rupiah arah dan tujuannya gak jelas juga mengatakan bahwa negeri kita ini dikelola dengan kebijakan-kebijakan yang salah ya tidak berkeadilan ya tidak ada asas keadilan Bapak merindukan keadilan ya dan Bapak berharap semoga Pak Anies yang akan terpilih nanti Pak itu mungkin bagi Bapak yang merasakan tetapi tidak bagi kami masyarakat Indonesia Timur ya kalau Bapak melihat rata-rata atau mayoritas orang Indonesia Timur kagum dan mengapresiasi apa yang selama ini sudah dibangun oleh Pak Jokowi ya karena kita merasakan betul Pak Jokowi ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya dimana beliau bukan lagi Jawa sentris tetapi Indonesia sentris berkeadilan membangun secara merata ya terbukti Pak Jokowi dapat membuat keberakan hebat luar biasa memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ya itu kan salah satu program pemerataan pembangunan ada keadilan di situ ya lalu Bapak bilang tidak ada keadilan dengan pemerintah saat ini itu dari segi apa bukan Anies Baswedan namanya kalau tidak pintar bikin orang itu kesel salah satu ciri khas Anies yang paling terkenal adalah mempermainkan orang lain lewat janji kata-kata dan gagasan yang super Anies masih sibuk mencari calon pasangan yang cocok untuk pilpres nanti sebelumnya Anies ini punya tiga kriteria untuk cawapresnya lalu bertambah lagi dua kriteria dan kemudian bertambah lagi dengan kriteria nol mungkin penambahan kriteria ini ternyata bikin Nasdem itu agak kesel wakil ketumnya wakil ketum Nasdem ya Ahmad Ali merasa bingung dengan Anies yang terus menambah kriteria baru untuk cawapresnya jadi Anies ini tidak konsisten dia bilang Anies ini terkesan hanya ingin mencocokkan kriteria cawapres menurut dirinya sendiri ujung-ujungnya dia merasa wajar jika Demokrat menganggap AHY cocok dengan syarat yang ditetapkan oleh Anies Anies sedang mencari pembenaran untuk mencari sosok cawapres yang dia mau yang dia inginkan dan Nasdem jelas protes karena penentuan kriteria cawapres adalah kewenangan dari partai politik ya saya merasa heran kalau Nasdem itu baru sadar saat ini akhir-akhir ini dari dulu kita semua kan sudah tahu watak dan pola pikir Anies itu bagaimana masa sih Nasdem baru sadar sekarang udah telat Nasdem udah menjadi bubur lalu dari kriteria tiga kriteria tadi bertambah dua lagi lalu bertambah satu lagi jadi Nasdem ini seperti dipermainkan oleh Anies Nasdem memberi panggung buat Anies tapi dia membuat manuver yang bikin Nasdem ini kesel Nasdem yang memberikan kendaraan politik tapi Anies malah bikin ulah dengan menambah dan menambah kriteria-kriteria cawapres sesuka dia makanya Nasdem seperti sedang dikerjain habis-habisan oleh Anies Nasdem sudah terlanjur basah kalau pun nanti Anies itu memilih AHY Nasdem tidak bisa protes juga apalagi ngancam membebarkan diri Nasdem tidak bisa kemana-mana lagi mereka tidak bisa balik ke gerbong Jokowi Nasdem terpaksa harus menerima kenyataan pahit meskipun sakitnya bukan main ya ini sama seperti demokrat yang tidak bisa apa-apa ketika Sandiaga Unung menikung di menit-menit terakhir menjadi cawapresnya Prabowo kempir pres 2019 silam padahal AHY waktu itu yang dikabarkan bakal menjadi cawapres yang mau marah tapi tidak bisa cabut sakitnya sungguh luar biasa banget kita keluarga Jakarta merasa tertipu dengan janji manis dari Anies dan sekarang Nasdem baru sadar sekelas Nasdem tidak tahu tidak bisa tahu kalau Anies ini banyak ngiburnya misalnya meluat program rumah DP0 menolak reklamasi naturalisasi sungai dan lain-lain ya Nasdem sekarang mungkin sudah mulai sadar ya tapi semua itu sudah sia-sia dong karena sudah terlambat Nasdem bikin panggung megah buat Anies tapi Anies yang bersinar sedangkan Nasdem tetap rentu Anies merasa dia bisa berbuat apapun termasuk menentukan kriteria cawapres tanpa kesepakatan dari partai pengusungnya harusnya nih Nasdem ya harusnya Nasdem PKS dan Demokrat bikin konvensi cawapres yang mana calonnya dari kader sendiri bukan dari kader di luar partainya dan mereka kan harusnya tahu ini Anies ini jadi menteri aja gagal jadi penur juga hasilnya semuanya berantakan tidak konsisten prestasinya dikit banget itu sulit dibantah bagaimana menurut Anda oke kalau menurut saya bangga saat ini saya jelas prihatin dengan Pak Anies kenapa saya prihatin karena Pak Anies ini sudah berusaha keras ya untuk melamar kesana kesini melamar Ibu Yeni gagal Pak Mahfud gagal lalu kemudian Pak Sandiaga Uno sudah tidak berminat lagi berada pada barisan satu barisan dengan Pak Anies lalu Gubernur Jawa Jawa Tengah eh sorry Jawa Timur Ibu Kofifa juga gak mau dipasangkan dengan Pak Anies ya jadi tokoh-tokoh elit ya figur-figur elit gak mau dipasangkan dengan Pak Anies ini ya makanya mungkin saat ini Pak Anies mulai melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh lain ya seperti Ibu Susi ya sepatutnya Ibu Susi berminat ataupun ada satu lagi ya menurut saya yang selalu mencari perhatian ya yang selalu berusaha menjaga kedekatan dengan Pak Anies ya dengan harapan ingin menjadi calon pres ya yakni Mas Agus Hari Murti Yudhono atau AKY ya semoga AKY ini semoga saja beruntung bisa menjadi calon wakil presiden dari Pak Anies karena sesuai dengan kriteria ya kriteria yang diinginkan oleh Pak Anies yaitu nol ya nol karena memang ini sesuai dengan AKY ya karena beliau belum pernah jadi ketua RT RW belum pernah jadi camat bupati apalagi gubernur ya lalu tiba-tiba ingin jadi wakil presiden ya itu kan pas dan sesuai ya kriteria nol calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang diklaim sebagai sosok yang tidak terduga mengejutkan dan bakal bikin kaget masyarakat termasuk koalisi Pilpres 2024 lainnya konon sosok pendamping Anies ini adalah sosok yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat spekulasi beredar liar ya dugaan demi dugaan muncul tebakan demi tebakan berhamburan namun jika melihat klu yang ada tampaknya sudah jelas ya siapa sosok yang bakal mendampingi Anies di Pilpres 2024 nanti siapa dia ya betul Aldi Tahir dialah sosok yang tampaknya bakal dipilih untuk mendampingi Anies hanya Aldi Tahir lah yang sanggup menghadirkan level kekagetan yang amat besar ia bukan hanya akan mengagetkan masyarakat dan koalisi lainnya namun juga akan mengagetkan Anies Baswedan itu sendiri Aldi Tahir kiranya layak menjadi cawapres mendampingi Anies pengalaman spiritualnya mumpuni baca Quran dimana-mana menjadi buktinya pengalaman politiknya wah apalagi ia sudah pernah terdaftar sebagai caleg di dua partai sekaligus pencapaian yang bahkan belum pernah diraih oleh politisi manapun ia multi-talenta sebagai aktor aktingnya bagus sebagai pelawak ia lucu sebagai penyanyi pun suaranya lolos standar bawah Inul Vista maka besar kemungkinan ia pun layak diproyeksikan menjadi seorang pemimpin lagi pula ya koalisi lain sudah bersiap mempersiapkan singkatan atau slogan untuk bertarung di Pilpres 2024 PDIP misalnya sudah bersiap dengan slogan Mega menangkan ganjar maka dengan Aldi Tahir sebagai pendamping Anies koalisi demokrat Nasdem dan PKS bisa punya tandingan slogan yang bagus dan potensial Anies look at the start wow Anies look at the start asik keren sih kalau memang Pak Anies sudah kesulitan mencari wakil kalau ingin memilih Aldi Tahir boleh dicoba pandaran ini kita sempat ngoprol banyak hal saya belajar banyak sekali oke lo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin setiap bos ya dah puas-puasin aja dulu sebelum anda tidak jadinya apres terus nggak bisa jalan-jalan pakai pesawat nanti kalau udah selesai pendaftaran terus anda nggak jadinya apres jadi tinggal totalan totalan sama si bos beriwok buat jadinya ya baguslah memang sepantasnya dan sewajarnya dan seharusnya anda itu masih banyak belajar dan teruslah belajar sama bos yusi karena dia lebih profesional dan dia itu orang yang bagus sifatnya tegak lurus yang benar ya didukung ya nggak benar ya dihancurkan ketegasannya dan anda perlu belajar banyak sama bos yusi tentang ketegasan eksekusi segala macam jadi sebaiknya saya sarankan anda sekolah dulu nggak usah sekolah dulu nyapres-nyapresan segala nggak ada yang milih nggak laku waduh nggak laku belajar lagi ya jadi muridnya bos yusi saja dulu oke saran yang baik dari bapak ini untuk bapak Anies Baswedan untuk belajar lagi ya belajar dari orang-orang yang lebih hebat dan berpengalaman salah satunya adalah ibu susi ya yang terkenal dengan ketegasan dan bagaimana mengeksekusi ya ya mungkin pak Anies perlu belajar seperti yang dikatakan oleh bapak ini pelajar bagaimana bersikap tegas gak maksud saya gak bentar-bentar gue gak bisa saya ngomong ngapain debat woy lagian jagoan-jagoan kalian tuh gak ada yang laku di mata masyarakat bertumah gak usah debat kanan-kiri sekalipun junjungan kalian tuh gak laku kangibul siap-siap aja di penjaraan terkoropan jadi lihat aja salam perubahan waktunya ada 2024 akal sehat yang memimpin sekalipun langit runtuh kami tidak akan bergeser atau bergerak videonya mana bro ya videonya kok dihapus mentalnya cek dulu mentalmu ya mentalnya cek dulu ya besok ya salam waras bro hait jelup Badan Riset Inovasi Nasional BRIN memprediksi bahwa kandidat 2024 nanti hanya dua kontestan yaitu Prabowo dan Ganjar Pranowo nah jika prediksi BRIN ini benar maka yang saya khawatirkan adalah akar ruput yang mendukung Anies Baswedan ini bisa terjadi potensi gol put karena kehilangan pilihannya maka bisa terjadi hop plus nah semoga prediksi BRIN ini tidak tepat tetap kami berharap sebagai akar ruput Anies Baswedan the next for president 2024 dengan kodar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam pecinta TikTok Senusantara Bro dan Sis beberapa komen di PT saya salah satunya dijamin 2024 Anies nangis gak jadi presiden itu mah iya iya makanya saya juga sempat berpikir para pendukungnya yang begitu mengebu-gebu Anies sebelum presiden aja sudah Anies presiden Anies presiden Anies presiden ya mungkin itu bentuk eforia bahwa mereka itu sudah presiden presiden ica-icaan dan juga beberapa komen di PT saya mengatakan presiden TikTok kalau tidak ada dia TikTok tidak rapet tapi di komen itu sangat banyak sekali yang mengatakan presiden TikTok gitu ada juga yang mengatakan kalau Anies 2024 terpilih jadi presiden dia akan pindah ke negara lain oh bisa jadi juga bukankah si Yohanes pernah bilang bahwa Boyolali itu negara Boyolali tempat rumput yang bersetandar FIFA di bawah lereng gunung Merapi itu nah juga mungkin termasuk itu mungkin tempat berpindah negaranya saya juga melihat komen-komen yang begitu ini rata-rata yang komen mengatakan ganjar yes ya tetapi pendukungnya menggebu-gebu banget ya kita doakan sajalah ya semoga nanti apa itu beliau bisa mencapreskan gitu tapi kalau nanti juga kalah ya jangan nangis gitu kan masa sekarang kenceng mengatakan anis presiden anis presiden presiden sekarang Jokowi Dodo itu presiden itu menyambut dia turun dari kereta anis presiden waduh kayaknya mungkin itu juga sih yang membuat mereka pada komen ngedab brus sudah itu presiden tiktok gak ada dia tiktok gak rame tapi benar juga sih gak ada dia tiktok gak rame ya ya kalau saya sih sudah bulat gak mungkin akan pilih dan dukung dia termasuk kawan sahabat tetangga karena dia sudah presiden dia sudah presiden presiden hari gini masih jualan agama yang tidak mendukung anis dajal anis adalah imam mahdi prat sudah gak laku lagi jualan kayak gitu mungkin waktu 2017 laku ya karena kebanyakan orang indonesia ini masih terlalu apa ya tentang agama lalu kolot gitu apa yang berhubungan dengan yang sorban-sorban putih yang berbaju-baju putih itu mesti mereka tunduk-tunduknya kayak gitu apalagi ini yang kemarin ustad siapa ternyata dia tuh ustadnya cendana alirannya cendana makanya cendana mendukung anis karena apa anis itu gampang distir kalau mereka bilang pak jokowi jongosnya partai ganjar juga jongosnya partai kalau anis kesetnya cendana kesetnya surya palo kesetnya jk kesetnya demokrat itu udah pasti udah jelas gitu juga ditambah lagi kesetnya hti fpi yang akan berkuasa lagi kalau anis nanti bisa jadi presiden parah parah mau main-main jadi mamah di mamah di apaan ide begini mbak dari jaman aku udah ada dari jaman metromini yang akan dikurangin metromininya diganti dengan transjakarta dan terintegrasi itu udah dibikin idenya udah dari lama mungkin kalau anis mengembangkan ya gak masalah tapi heran selalu diklaim yang wah ini pencetus ide ini coba deh dilihat kjp kjp plus terus apalagi banyak yang plus ini masalah bagus itu saya dukung saya saya apresi tapi jangan diklaim itu katakanlah seperti ini terus kjp kjp itu bikin anis jangan begitu juga gitu jangan sama kayak jis dari stadion bmw menjadi jis diklaim ini begini ya gak gitu juga kata lagi katanya standar viva tapi viva udah pernah menstandarisasi belum kan belum terus kalau ada orang lain bilang kalau ini belum standar viva mereka bilangnya emang viva udah ada yang ngecek kalau ini bukan standar viva kan elu yang ngeklaim ini standar viva kan begitu ya jangan hanya sekedar klaim aja hal hal seperti ini udah dipikirkan dari lama pak anis yes ini rajin bikin komen tapi komennya sama begitu terus pak anis yes tapi sekarang belum yes pak anisnya ya pak anis sedang mencari calon wakil kemarin ada yang ngatain pak jokowi ijazah palsu ya tapi sekarang pak anis mencari wakil yang tidak mempunyai ijazah gimana tuh pak anis akan lebih yes kalau pak anis menolak hti menolak hilafah itu akan lebih yes lagi karena kenapa sebagai contoh negara afghanistan setelah diduduki oleh taliban rakyatnya susah untuk mencari makan sehingga mereka tega menjual anak mereka hanya untuk makan saja untuk mencari makan saja mereka tega menjual anak mereka kita tidak mau Indonesia seperti itu Indonesia ini negara kita negara tercinta jangan sampai diduduki oleh orang-orang kilafah orang-orang hti makanya anak-anak muda jangan mudah terprovokasi kita tahu lah PKS ini kan memang buzzernya buzzer terbanyak selalu menuduh buzzer pemerintah banyak banyak ya tetapi sebetulnya yang tertinggi adalah buzzer PKS sampai 57% buzzer PKS itu mereka dibayar loh kalau kita enggak kita enggak dibayar demokrat saja masih bisa mengalahkan buzzernya pemerintah demokrat sampai 46% buzzernya makanya si ajeng tuh si ajeng tuh sampai begitu kenapa ini banyak besar ininya besar nih kalau kita maaf kita mau ucapan terima kasih juga enggak ada dari pemerintah kita hanya ikut hati nurani kita sebagai warga negara yang baik sebelum kita mati sebelum kita meninggal kita akan berusaha mempertahankan Indonesia ini daripada kaum-kaum monafik itu ya Pak Anies sanggup enggak menolak HTI dengan hilafah kalau Pak Anies sanggup berarti itu namanya yes sekarang belum yes ya terserahlah netizen mau berdebat mau komentar saling serang menyerang saling menjagokan pasangan capres capresnya tetapi bagi saya saya mendukung calon presiden yang meneruskan program-program dari Pak Jokowi yang mempercepat pembangunan yang sudah ada sehingga bangsa negara kita menjadi semakin maju kenapa saya begitu fans dan dukung kepada Pak Jokowi karena hasilnya kelihatan prestasi beliau jelas itulah kenapa saya begitu mendukung dan saya juga mendukung apabila ada figur-figur lain yang mau melanjutkan program-programnya tetapi kalau sudah menempatkan diri dan mengkampanyekan bahwa dia adalah anti-tesa dia mengusung tema perubahan nah itu sikip saya tentu sama seperti di video-video sebelumnya yang sering saya sampaikan bahwa untuk yang seperti ini tentu kita tidak mendukung karena kita ingin melihat Indonesia cepat berkembang cepat maju oleh karena itu harus ada figur yang meneruskan tongkat estafet dari Pak Jokowi kita lihat saja perkembangannya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai jumpa lagi di video-video reaksi selanjutnya di video-video